Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat berjumpa kembali Dengan saya Gatot Widayanto di channel ini Better Life channel saya Gatot Widayanto Kita lanjutkan pembahasan kita di bab yang ke-8 Chapter 8 dari buku HBR 10 Must Read on Leadership Jadi nanti juga perlu kita bahas lagi mengenai change management Saya juga ada bukunya, nanti kita lihat Kalau waktunya pas nanti kita bahas mengenai change management Nah ini kita bahas dulu mengenai leadership Dan Alhamdulillah kita sudah berjalan 7 episode Dan insya Allah ini episode yang ke-8 Yang bisa dikatakan ini episode yang saya tunggu-tunggu Bukan apa-apa, yang lain juga sebetulnya penting Cuman gak tahu, saya penasaran sekali dengan kata-kata transformation Jadi judulnya memang 7 transformations of leadership Jadi ini apa, apa semacam pentahapan Nanti kita lihat ya maksudnya apa Jadi teman-teman yang mengikuti dari awal Mungkin sudah mulai bisa merangkai satu persatu Buku ini menyuarakan leadership dari sisi apa saja Jadi kita sudah bisa, teman-teman sudah bisa sedikit merajut Jadi ini buku ini mengenai apa Nah di episode yang ke-8 ini Memang judulnya transformation Tapi mari kita resapi satu persatu Maksudnya apa, kenapa 7 Dan apakah ini sifatnya tahapan atau bagaimana Jadi kita bahas satu persatu Nah secara ringkas saya sebut aja dulu Ini penulisnya adalah Roke and Tolbert Jadi nanti nama lengkapnya nanti bisa saya sampaikan Nah ini ada 7 ini yang pertama yang disebut dengan opportunis Ya mungkin kita semua sudah bisa ya membayangkan Opportunis itu apa, walaupun selama ini mungkin Bagi sebagian besar dari kita Menganggapnya opportunis itu ada konotasi negatif Ya karena pada beberapa kesempatan Seperti mereka itu selalu memanfaatkan kesempatan dan sebagainya Nanti kita lihat ya satu persatu Ini ada dua slide dari saya Nanti slide yang kedua lebih detail ya Kemudian yang kedua yang disebut dengan diplomat Ya ini namanya diplomat ya kita bayangkan aja ya Diplomat itu seperti kita menjadi diplomat di luar negeri gitu ya Yang namanya diplomat sudah pasti menghindari konflik gitu ya Jadi nanti kita bahas lebih detail lagi Kemudian yang ketiga itu adalah ekspert Jadi ekspert ini kata dasarnya atau yang menjadi pokoknya adalah logik ya Dan logiknya itu dibangun karena keahliannya dia Ya jadi keahliannya di bidang apa aja gitu Di bidang biologi, di bidang digital, di bidang kecerdasan buatan dan sebagainya Kemudian yang keempat achiever ya Meet strategy goals Wah ini yang biasanya kita bangga ya Kalau disebut sebagai achiever gitu Wah kita langsung membusungkan dada Kita sudah mencapai apa yang ditargetkan Pokoknya gue ini achiever lah gitu ya Jadi top 10 achiever, top 5 gitu ya Jadi biasanya bangga gitu Karena mereka memiliki kemampuan untuk mencapai apa yang ditargetkan pada dirinya Kemudian yang selanjutnya yang disebut dengan individualis Yang kelima ya nih ya Yang kelima ini individualis Jadi ini ada yang nyebut sebagai individual team contributor Biasanya seperti itu Atau juga dalam konteks negatif ya Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, egoistis gitu ya Jadi ini yang transformasi kelima Kemudian yang keenam ini the strategist Jadi dia di dalam organisasi biasanya yang selalu membuat pemicu-pemicu perubahan Atau membuat organisasi ini selalu bertumbuh kembang Dan terakhir yang disebut dengan the alchemist Yaitu orang-orang yang melakukan transformasi sosial Nah ini agak spesifik karena contohnya juga spesifik ya Nelson Mandela ya di alchemist Nah ini adalah tujuh transformation of leadership Nah mungkin kita juga sudah mulai bertanya ya Apakah ini berarti setiap orang melalui tahapan-tahapan ini Kalau sebelumnya kita membahas level 5 leadership Sebelumnya pasti ada level 4 Ada lagi level 3 gitu ya Ini apakah iya Pentahapan seperti ini Opportunities, kemudian diplomat, kemudian expert, achiever, dan seterusnya ya Atau di dalam setiap diri seseorang itu semua komponen ini sebetulnya ada Cuma di daerah mana dia yang paling kuat Itulah yang kemudian menonjol dari orang tersebut Nah untuk itu kita lihat aja ya Secara gamblang ya Ini yang dimaksud apa Supaya kita juga bisa saling belajar gitu ya Dan saya sudah buatkan tabelnya Tabel ini juga saya isi berdasarkan yang ada di buku Kita lihat satu persatu Ini kita masuk tabelnya mulai dari tipenya Yaitu tipe opportunities, diplomat Kemudian aja lagi tipe expert, achiever, individualist, strategist, sama alchemist Mari kita lihat ya satu persatu karakteristik maupun kekuatan dan kelemahannya apa Opportunities Dia selalu mencoba dalam setiap kesempatan mencoba selalu menang Apakah menangnya sendiri atau menangnya rame-rame Itu gak urusan, yang penting saya harus menang Kita harus menang Makanya disini disebutnya self-oriented, manipulative, might make right Jadi dia bisa aja membuat segala sesuatu kelihatannya benar Karena dia melakukannya Nah kemudian keuntungannya apa atau kekuatannya Mereka ini bagus dalam situasi yang sifatnya emergency And in pursuing sales Jadi kalau memang dia ditaruh di bagian sales Itu pasti keren banget Karena pasti tercapek gitu Akan nanti achieve gitu ya Karena dia selalu melihat setiap peluang itu Kalau bisa diduitin Kelemahnya apa? Kelemahnya adalah Hanya akan sedikit Yang mengikuti dia Dalam kurun waktu yang lama Jadi gak bisa orang lama-lama mengikuti oportunis Lama-kelamaan bosan Lama-kelamaan meninggalkan Nah dari Yang dilakukan Riset yang dilakukan oleh kedua penulis ini Sample dari yang ada Hanya 5% Jadi ini angka disini adalah Angka sampel yang ada di dalam Risetnya mereka Jadi 5% Kemudian kita melangkah yang kedua ya Diplomat Diplomat Ciri-cirinya apa? Mereka menghindari konflik Kemudian dia ingin menjadi bagian dari suatu Komunitas tertentu Atau kalau di suatu negara Dia sebagai diplomat Dia seolah-olah menjadi bagian dari negara itu Dan kadang-kadang Kelihatan sepertinya kayak gak setia ya Sama negara kita gitu Tapi sebetulnya gak Dia tetap setia Dan dia patuh sekali dengan Apa istilahnya? Aturan-aturan Yang ada di kelompok itu Obes group norms Dan tidak pernah Apa ya Does not rock the boat Maksudnya tidak pernah membuat Suatu situasi yang goncang gitu ya Dia membuat Isu-isu yang membuat grupnya menjadi Tercerai berengga Karena dia pengen play Istilahnya play safe gitu ya Orang sekarang biasanya nyebutnya sebagai Play safe Jadi bermain yang Yang aman-aman aja lah gitu Dia gak mau yang kelihatan Terlalu vokal misalnya Kemudian dia bisa menjadi Lem perkat dalam tim Jadi seorang yang diplomat Itu lem perkat yang sangat baik Di dalam tim kerja Nah kelemahannya apa? Tidak bisa memberikan Feedback yang kritis gitu ya Painful feedback Atau Membuat suatu keputusan yang sulit Untuk meningkatkan kinerja Jadi artinya Dia karena terlalu banyak Mempertimbangkan orang lain Dia gak bisa ambil suatu keputusan Yang kira-kira akan merubikan orang lain Ya misalnya Penjualan di suatu daerah tertentu Yang harus dia Kuasai misalnya ya Dia gak enak dengan Orang lain misalnya Jadi akhirnya apa? Dia berusaha ya Main aman aja gitu Ini Anda tentunya sudah bisa Melihat ya Ada beberapa orang di sekitar kita Yang memang diplomat ini gitu ya Ini kalau dari sampel yang Artikel ini ditulis Adalah 12% Lebih banyak ya Dari yang oportunis tadi Kemudian yang ketiga adalah Expert Ahli ya Pakar Jadi seperti tadi Kita sudah bilang bahwa Dia diatur Atau sangat mengagumkan Yang disebut dengan logika Dan keahlian Kemudian dia juga suka Dengan data-data Untuk meyakinkan orang lain Supaya Apa yang dia Sampaikan Itu benar-benar Diakinya oleh yang lain Makanya dia selalu jualannya data Fakta Jadi kalau menggunakan fakta dan data Misalkan pertumbuhan ekonomi Menggunakan datanya PPS Dia semakin Berapi-api Nah mungkin Anda sudah mulai bisa Mengidentifikasi orang-orang seperti ini ya Dia adalah individual contributor Strengthnya ya Kemudian kelemahannya apa? Laks emotional intelligence Laks respect for those with less expertise Jadi dia Kurang baik dalam kecerdasan emosional Ini ingat Di episode pertama Yaitu Daniel Goleman Mengatakan What makes leader Salah satunya yang paling penting adalah Emotional intelligence Sehingga apa? Dia Karena begitu mengagung-agungkan keahlian Dan juga logika Dia cenderung untuk Meremehkan orang yang Tidak punya keahlian di bidang tersebut Misalnya Kemarin kita di bidang Pandemi misalnya ya Ada yang memang Ahli vaksin gitu Jadi ya Orang yang hanya tahu kesehatan Tapi tidak tahu vaksin Diremehkan sama dia Jadi ternyata Populasinya di dalam Sample Jadi survei Atau research yang dilakukan Kedua penulis ini Ada 38% orang Yang karakteristiknya adalah Expert Kemudian kita beranjak ke Yang selanjutnya disebut Achiever Siapa sih yang gak bangga Menjadi achiever Biasanya kita bangga ya Nah Kenapa bangga? Karena mereka ini Apapun goals Sasaran perusahaan Yang ditetapkan Dia selalu akan bisa deliver Dia akan bisa memenuhinya Dia bisa Membangkitkan semangat tim Kemudian dia juga bisa Menjuggling Juggling antara Manageral justice Sama Respon to market demand To achieve the goal Jadi dia bisa Bermain peran Dengan menyeimbangkan Antara Kewajibannya dia Sebagai seorang Manager Manageral skills Dengan apa yang dibutuhkan Di pasar Mungkin banyak Modifikasi yang diperlukan Sehingga pasar bisa menyerap Produk atau jasa Yang ditawarkan Kemudian kekuatannya adalah Sangat cocok Untuk managerial work Jadi menjadi manager Akuntansi Manager keuangan Manager perpajakan Manager audit Itu tipenya yang Achiever Atau bahkan Manager penjualan Kemudian Dia juga ininya Dalam outside the box Kurang gitu Karena ya Yang di ini dia Yang penting Target yang ada di saya Itu tercapai Nah ini Perlu disikapi Dengan baik Dan 30% Yang ada Di sampel Dari Tulisan ini Kemudian kita Beranjak ke Individualis Yaitu Mereka-mereka Yang Selalu Bekerja sendiri Operates in Unconventional ways He or she Regards as Irrelevant Jadi Dia akan Mengabehkan Semua peraturan-peraturan Yang ada Yang menurut dia Enggak relevan Enggak logis itu Diabehkan Jadi Ignores Rules He or she Regards as Irrelevant Jadi ini Sangat egoistis Kalau bahasa kita Kekuatannya apa? Dalam hal Effective Inventure And consulting Rules Jadi Dalam Pekerjaan Sebagai konsultan Konsultan Individu Cocok Karena Dia Enggak mau Ngikutin peraturan-peraturan Itu Enggak mau Karena dia Lebih cocok Kalau Dia Menetapkan Aturannya sendiri Kemudian 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 Kelemahannya Irritage Colleagues And Bosses By Ignoring The Organisational Process And People Jadi Dia Sangat tidak Peduli Dengan Proses Bisnis Bahkan SOP Perusahaan Karena Kalau Menurut dia Enggak masuk akal Enggak usah Diikutin Walaupun itu Sudah Peraturan Nah itu ada 10% Di dalam Sample ini Kemudian Yang keenam Strategies Generate Organisational And Personal Change Highly Collaborative With Vision With Pragmatic Timely Inisiatif Challenges Existing Assumption Jadi ini Strategies ini Yang sebetulnya Banyak yang diinginkan Banyak sekali CEO yang Menginginkan Berpikir Strategik Karena dia Bisa Membuat Perubahan Kemudian Dia juga Pandai dalam Membangun Suatu Kerjasama Yang Kolaboratif Kemudian Juga Visioner Biasanya Dan Juga Pragmatis Karena dia Strategis Jadi Visinya Apa Dan harus Divisi itu Harus Ditunjukkan Dengan Kerja Keras Dan Banyak Inisiatif Nah Kekuatannya Apa Dia Banyak Sekali Mengusulkan Program-program Transformasi Bahwa Itu yang Sifatnya Short Maupun yang Long term Ini Strategies Yang menarik Ini saya juga Kaget juga Ternyata Dia Dua penulis ini Mengatakan Tidak punya Kelemahan Karena memang Benar juga Organisasi Perlu orang-orang Seperti ini Walaupun Menurut saya Strategis Kadang-kadang Tidak Jejek Bumi Tidak Tidak Melihat Lapangan Dia Cenderung Berpikiran Visioner Dan Melupakan Hal-hal Yang sifatnya Operasional Tapi Kedua penulis ini Mengatakan Tidak ada Kelemahan Strategis itu Bagus Dan Hanya 4% Jadi Tidak banyak Yang berpikiran Strategis itu Tidak banyak Ternyata Terakhir Ini sebetulnya Mulia Di Alchemist ini Ada bukunya juga Di Alchemist Paulo Coelho Bagus bukunya Buku fiksi sih Tapi menurut saya Sangat Intriging Saya Recommend Teman-teman juga Menggaca Bukunya Di Alchemist ini Generate Social Transformations Seperti Nelson Mandila Re-invent Organizations In Historically Significant Ways Jadi Dia Melakukan Re-invent Menemukan Kembali Menciptakan Ulang Organisasi Supaya Berubah Dengan Cara Yang Sangat Berbeda Jadi Ini Contohnya Cukup Ini ya Cukup Unik Nelson Mandila Lama Di Penjara Saya lupa Berapa puluh Tahun Tapi Membuat Perubahan Sosial Yang sangat Besar Di Afrika Waktu itu Nah Kemudian Juga Saya Gak Tahu Teman-teman Sudah Pernah Membaca Buku Judulnya Man Search For Meaning Itu juga Menurut saya Victor Hansen Itu juga Bagus Sekali Dan Bisa Jadi Dia Menjadi Alchemist Artinya Bagaimana Mencari Suatu Makna Dari Kehidupan Walaupun Kehidupannya Sangat Pahit Itu Itu juga Ada di Buku itu Nah Kekuatannya Apa Orang-orang Ini Adalah Menciptakan Suatu Perubahan Di Masyarakat Ya Kebayang Ya Kayak Nelson Mandila Mungkin Mahatma Gandhi Gitu ya Nabi Muhammad Gitu ya Itu juga Merupakan Juga Nabi yang lain Tentunya ya Walaupun Ada Beberapa Nabi Yang memang Tidak Bahwa Dia Seorang Alchemist Sejati Gitu ya Nah ini Tujuh hal Inilah Sebetulnya Yang Membuat Kita Berpikir Ya Mungkin Sebagian Dari Kita Punya Tujuh hal Ini Ya Menurut Saya Begitu Jadi 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 kalau Di tes Saya Juga Belum Tahu Apakah Ada Profiling Atau Tes Yang Mencoba Memberikan Profil Kita Dari Tujuh Hal Ini Tujuh Karakteristik Ini Ya Tapi Apapun Itu Kita Selalu Bisa Mencoba Melihat Yang terbaik Dari Semua Ini Adalah Bagaimana Kita Menjadi Seorang Leader Yang Efektif Di Episode Kedelapan Ini Kenapa Menjadi Penting Karena Disinilah Nanti Kita Akan Bisa Melihat Bahwa Ternyata Apapun Karakteristik Yang ada Di kita Itu Hampir Selalu Mengkombinasikan Antara Dua Hal Yaitu Antara Rasional Dan Emosional Jadi Rasional Itu Lebih Ke Logik Kalau Emosional Itu Lebih Ke Rasa Feeling Kita Jadi Ini Menarik Makanya Ini Sengaja Tabelnya Tadi Saya Uraikan Lebih Detail Karena Nanti Pada Saatnya Saya Akan Mengulas Hal Ini Ketika Leadership One Two Three Yaitu Two ways In Leading Itu Hanya Ada Rasional Saya Emotional Walaupun Anak Pinak Nanti Bisa Individualis Bisa Alkemis Bisa Achiever Seorang Achiever Kan Pasti Ada Aspek Emosional Dan Ada Aspek Rasional Jadi Ini Menarik Sekali Jadi Untuk Mengakhiri Dari Sesi Atau Episode Kedelapan Ini Saya Hanya Ingin Mencoba Mengajak Teman Teman Untuk Meresapi Kembali Tipe Kepemimpinan Anda Seperti Apa Dan Apa Yang Benar-benar Bisa Anda Kembangkan Sesuai Dengan Konteks Bisnis Atau Konteks Dimana Anda Berada Maksudnya Mungkin Anda Bukan Dalam Bisnis Tapi Dalam Suatu Organisasi Kemahasiswaan Atau Organisasi Universitas Atau Yayasan Jadi Kita Bisa Ngeplot Diri Kita Berada Dimana Dan Tidak Hanya Disitu Kita Kombinasikan Juga Dengan Apa Yang Sebelumnya Kita Bahas Di Chapter Satu Mengenai Emotional Intelligence Kemudian Di Chapter Dua Mengenai Efektif Eksekutif Itu Ada Delapan Kaidah Dari Peter Drucker Itu Ada Delapan Kaidah Yang Perlu Kita Pahami Kemudian John Cotter Mengatakan Adanya Tiga Rule Atau Tiga Peran Pokok Seorang Leader Adalah Setting Direction Aligning People Sama Motivating People Nah Ini Coba nanti Anda bikin lagi Tabel yang tadi Tapi sudah Memperhatikan Faktor-faktor Tadi Nah Inilah Menariknya Bicara Mengenai Leadership Dan Tidak Bisa Leadership Ini Berhenti Di Sesi Tertentu Gitu Ya Karena It's a Never ending Journey Terus Menerus Kita Selalu Berupaya Menjadi Leader Yang Lebih Baik Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Tidak Bosan Dan Yang Paling Penting Sudah Ada Delapan Episode Tinggal Dua Episode Lagi Yang Nanti Kita Akan Bahas Intinya Bagaimana Kita Merefleksikan Diri Kita Mengenai How to Be an Effective Leader Start With Yourself How to Lead Yourself And Then How to Lead Others Baik Terima Kasih Sudah Menyaksikan Sudah Nyimak Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh